Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dilanjut jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya link di deskripsi untuk mendemonstrasikan cara membuat objek transparan objek catur ini yang sudah dibahas di video 11e akan digunakan atur dulu posisinya duplikat dan ubah warnanya selamat menikmati masukkan objek plane ke scene dan atur posisinya seperti ini munculkan shader editor klik material properties klik new hapus node principal bsdf tambahkan node mix shader hubungkan output shader ke input surface lalu masukkan node glass bsdf dan transparent bsdf hubungkan masing-masing outputnya ke input mix shader di node class ubah colornya misalnya toska seperti ini ke editor properties scroll ke bawah cari menu setting untuk parameter plane mode ubah settingannya dari opaque tidak transparan ke alpha atau transparan di sini ada beberapa jenis alpha pertama alpha clip jadi benar-benar clear transparan seperti ini jadi seperti ada gambar pantulan dan agak kabur warnanya untuk menghilangkan gambar pantulannya caranya caranya dengan menaikkan nilai roughness pada node glass kalau nilainya 0 jadi sangat jelas seperti ini dan kalau satu gambar pantulannya hilang misalnya di set 0,4 saja jadi seperti ini jadi seperti ini lalu di node mix shader nilai defaultnya 0,5 kalau diubah jadi 0 maka jadi 100% glass atau kaca dan kalau diubah jadi 1 maka 100% transparan misalnya di set 0,4 misalnya di set 0,4 40% kaca dan 60% transparan kalau warna toska kurang cocok bisa diganti-ganti misalnya biru kuning putih hitam dan sebagainya video lanjut di part berikutnya link di deskripsi jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih